Intro Kasus korupsi dana desa menyeret Kepala Desa Ngariboyo Kejamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Sumadi Akhirnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD angkat bicara terkait pemberhentian jabatan Kepala Desa yang tersandung kasus korupsi Diberitakan beberapa minggu lalu Kepala Desa Ngariboyo Sumadi terbukti menikmati uang milik negara atau uang dana desa senilai Rp290 juta proyek fiktif pembuatan gedung Kepala Desa Ngariboyo saat ini mendekam di sel tahanan rutan kelas 2B Magetan menunggu proses persidangan Dijelaskan Eko Muryanto Kepala Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kepala Desa Ngariboyo sudah diberhentikan diganti PLH atau pelaksana harian yaitu Sekretaris Desa Ngariboyo Karena dampak kasus Kepala Desa tersandung masalah korupsi Akhirnya terkait pemberhentian bantuan dana desa juga diusulkan Namun ada beberapa yang harus tetap dilaksanakan adalah Pemberhentian operasional desa 3% Anggaran ketahanan pangan sebesar 20% dan PLT masih tetap dilaksanakan Yang pertama kami sudah proses untuk pemberhentian sementara Insya Allah mungkin minggu ini keluar mungkin SKnya untuk pemberhentian sementara Ketika pemberhentian sementara maka nanti yang diangkat pelaksana harian Ini adalah Sekretaris Desa ini yang pertama Yang kedua kami sudah mengusulkan untuk pemberhentian dana desanya Karena di PMK itu kan diatur ketika Kepala Desa tersangka maka dana desanya dihentikan dulu Yang dihentikan ini nanti kami pilah Jadi nanti ada pemilaan yang menjadi amanah itu tidak dihentikan Contoh operasional 3% Ketahanan pangan maksimal 20% Kalau yang untuk kegiatan yang lain ini kami sesuaikan Termasuk PLT PLT nanti insya Allah Kalau keputusan Kepala Desanya tentang penetapan penerima PLT DD ada Itu kita eksekusi Jadi gitu ya kira-kira Dari Magetan Tim Liputan Garda TV Garda Revolusi Multimedia Terima kasih telah menonton!